Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Al-Fakih di pelajaran sejarah kebudayaan Islam Untuk kelas 9 Tema kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Islam di Sulawesi Yang pertama itu Kita udah di bagian Aceh, deket-deket Aceh gitu kan Terus kayak ada Samudera Pasai gitu Terus juga Apa namanya Aceh Darussalam Terus ke Jawa, Pulau Jawa Terus sekarang ke Sulawesi Nah, di Sulawesi ini ada kerajaan Islam Yang namanya adalah Goa Talo Nah, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Tidak lepas dari perdagangan Antar benua yang berlangsung ketika itu Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Di antaranya Goa Talo, Bawone Wajo, dan Sopeng Serta Buton Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut Yang paling terkenal adalah Goa Tahalo Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut Kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate Yang sudah menerima Islam dari Gresik Raja Ternate ya, ini Babullah mengajak Raja Goa Tahalo Untuk masuk Islam Tetapi gagal Baru pada masa Datu Ribadang Datang ke kerajaan Goa Tahalo Agama Islam mulai Masuk nih Ke kerajaan ini Setahun kemudian Hampir seluruh penduduk Goa Tahalo Mengeluk Islam Maksudnya, sorry Ada Ada tipu ini ya Kenapa masuk ini Sejarah Kebudayaan Islam MTS Kelas 9 Oke, kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Yaitu tahun 1693 sampai 1669 Dari kekawasan Goa Tahalo terbilang luas Karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai Oke lanjut Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing Dalam peperangan melawan VOC Sultan Hasanuddin Memimpin sendiri pasukannya Untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku Akibatnya Kedudukan Belanda semakin terdesak Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut Maka Belanda memberikan judukan kepadanya sebagai Ayam jantan dari Timur Karena keberaniannya Oke itu aja Sangat-sangat singkat Pelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kalau gak paham Gak apa-apa Belajar terus Nah nanti Pahamnya Bisa jadi besok Minggu depan Atau tahun depan Pokoknya jangan berhenti Buat belajar